Selamat pagi Bapak-Ibu Tenaga Pumasar Budensial Indonesia, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. One Talking Point Maret 2021, Indeks Harga Salang Gabungan mengalami penurunan 4,11 persen di bulan Maret 2021. Indeks melemah di tengah volatilitas pasar global yang dicolong oleh kenaikan imbal hasil US Treasury. Peluncuran vaksin yang sukses di Amerika Serikat dan pengeluaran infrastruktur yang direncanakan oleh Joe Biden diharapkan akan mendorong prospek pemulihan ekonomi yang luas dan kenaikan inflasi sehingga meningkat hasil imbal Treasury menjadi 1,74 persen di akhir bulan. Selain itu, jatuhnya Arcos Capital Management yang memaksa menjual posisinya di beberapa saham media semakin meningkatkan volatilitas di pasar. Di dalam negeri, sentimen cukup meredam karena investor berfokus pada peristiwa global. Namun demikian, peluncuran vaksin telah menunjukkan kemajuan dengan pencapaian 400 ribu suntikan per hari dan seiring dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan hingga 500 ribu suntikan per hari April 2021. Sektor industri dasar mencatat kinerja positif sedang sektor keuangan dan pertambangan tertinggal. Jadi pastikan Bapak-Ibu tetap tenang dan tetap melakukan investasi. Terima kasih kasih. Semoga bermanfaat. God bless you all. Bye.